ya jadi ini adalah hasil tabela yang sudah berumur 8 hari ya teman-teman ya jadi dalam video kali ini saya akan membahas proses tahapan teknik tabela menggunakan alat blower teman-teman ya jadi ikuti terus video ini sampai habis ya dan jangan di skip ya jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengenalikan hama keong dalam sawah ya teman-teman jadi inilah bahan yang saya gunakan yaitu berupa gula merah untuk pemancingan hama keongnya teman-teman agar keongnya bisa naik ke permukaan air ya jadi kita langsung saja ke prosesnya ya pertama kita tuangkan dulu racun hama keongnya teman-teman kalau saya menggunakan merek besnoid ya jadi racun besnoid ini biasa saya gunakan untuk mengendalikan hama keong itu sendiri teman-teman jadi saya gunakan kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman ya kemudian setelah itu kita tuangkan gula merah yang sudah dicairkan seperti ini teman-teman jadi gula merah saya gunakan cukup 100 ml saja teman-teman oke kemudian kita isikan air ya jadi tangki yang saya gunakan 15 liter ya teman-teman ya oke saatnya kita lakukan aplikasi ya ya jadi untuk penyemprotannya diusahakan dengan volume yang tinggi teman-teman ya jadi ini sudah berjalan dua hari ya teman-teman dan air dalam petakan sawah sudah mulai saya kasih kering ya untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu proses tabela ya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat ya hama keong sudah terlihat berserakan di permukaan sawah ya teman-teman ya teman-teman bisa perhatikan ya ya oke sahabat petani milenial ya jadi hari ini sudah masukin hari keempat ya dan hari ini sedang kita lakukan proses tabela atau tanam benih langsung menggunakan alat blower teman-teman jadi ada pun benih yang saya gunakan jenis cl48 dan ada pun untuk campuran benihnya saya gunakan marshal teman-teman untuk pelindung benih ya agar terhindar dari serangan ulat maupun tidak diganggu oleh hama tikus karena aromanya yang tidak disukai oleh hama tikus itu sendiri teman-teman dan warna benihnya juga akan berubah menjadi warna merah ya teman-teman jadi ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang akan melakukan tabela atau tanam benih langsung ya dengan sistem hakika atau hambur kiri kanan jadi saya menggunakan alat blower seperti ini teman-teman jadi ini adalah tim saya yang sedang melakukan proses tabela ya atau tanam benih langsung jadi seperti ini prosesnya teman-teman oke teman-teman jadi kemarin kita sudah melakukan tabela ya atau tanam benih langsung menggunakan alat blower jadi hari ini saya sedang survei atau melihat keadaan benih usai setelah kita lakukan tabela ya dan lihat teman-teman jadi masih terlihat aman ya jadi teman-teman bisa perhatikan ya bekas kaki tikus tetap masih ada tapi benih yang kita hamurkan masih tetap aman teman-teman dan semoga aman sampai seterusnya ya oke sahabat petani milenial ya jadi hari ini umur padi saya sudah berjalan empat hari ya dan masih terlihat aman dan semoga selalu aman ya terutama dari gangguan hama tikus teman-teman dan kebetulan juga tadi pagi sudah saya lakukan pengendalian pada rumput pada sawah ya jadi ada pun herbicida yang saya gunakan yaitu ada dua jenis ya di sini saya gunakan noflake yang 120 isi kemudian saya gunakan basah garam teman-teman jadi saya mix ya atau saya campurkan kedua herbicida ini atau kita aplikasikan langsung ke tanaman padi kita teman-teman untuk mengendalikan rumput yang memandal ya jadi ada pun dosis yang saya gunakan untuk produk noflake saya gunakan 50 mili ya kemudian produk basah garam juga saya gunakan 50 mili juga teman-teman oke sahabat petani milenial ya jadi umur padi saya sudah berjalan 8 hari dan sudah saya isikan air ya dan setelah kita isikan air jangan lupa kita kendalikan lagi yaitu hama keongnya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan jangan lupa like comment dan juga subscribe teman-teman oke terima kasih yang sudah subscribe semoga rezekinya selalu dimudahkan sekian dan terima kasih selamat menikmati